Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Fian, di video kali ini saya akan bermain game Genesis Mastery Apokalips Ya jadi ini game dari NetEast, adanya cuma di tab tab, karena masih bahasa original Cina, kalau tidak salah ya dari tulisannya Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti status kan ya, linknya di deskripsi, langsung di cek aja guys Ini kita disuruh milih karakter, cewek atau cowok Ganteng guys, yang cowok ganteng, yang cewek yang pastinya cantik ya Saya sih lebih tertarik yang perempuan, ini backgroundnya dia di perpustakaan Kita langsung isi nama aja ya Dia tertidur guys Oh ada guys, suara seyyunya Kira saya nggak ada guys, soalnya kan pas diawalan deh, cuma kayak biasa-biasa aja Bisa lihat sendiri, iklannya banyak banget Waduh, dia dikejar guys Waduh, kayak anime-anime cuy Grafiknya, mantap banget dari NetEast Man Kayaknya kita disuruh melindungi dia ya Kayaknya gitu Kari pergi kama-anime cuy ی ambiente cai-anime cuy SenangnyaIsaiya Sayang Honor Set siya Suama-anime cuy Terima kasih. Game RPG drone-based ya ini, guys? Tuh, kan? Jadi dia mukunya pasti ganti-gantian. Pokoknya di pojok kanan ini ada gilirannya. Kita manggil prajurit juga. Di situ? Skill kah? Oh iya, jangkauannya tadi kelihatan ya. Kita ulti. Ya, asli mantap, guys. Ini kalau rilis ke VFN auto-main, guys. Musuhnya masih datang dan nggak ada habisnya, kan? Oke, ini kena tiga orang ya, jangkauannya. Waduh... Mati dong... Kenapa... Orang jahat kah itu? Atau gimana, guys? Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Nih, yang tidak terlalu berkakasih. Oh, itu benar. Aku akan mengagumkan. Maksudnya, dia hanya menggunakan kutubu. Karena dia hanya membuat kutubu. Kalau begitu, semuanya sudah selesai. Kita langsung klik-klik saja. Kita dibangunin ya. Tuh. Manakah kita? Ini kalau kalian nontonin dari awal tanpa skip-skip kayak saya tadi tuh. Waduh. Lama guys. Langsung aja di-skip ya. Lanjut ke... Subtitikan videonya lagi. Langsung aja. Oke, cewek tadi yang ngelamatkan kita ya. Waduh, ada tiga pilihan. Ambil yang atas aja deh. Ambil yang atas. Wih, sekarat terkuat guys. Kayaknya stasnya kayak gitu. Asli. Kayaknya ini perempuan punya dua kepribadian ya. Kayaknya gitu. Wave-nya dua. Dua kali. Kita area-kan aja. Kita anjokkan yang paling depan dulu ya. Gede guys. Lumayan itu udah main-nya. Seribuan. Waduh. Alaram. Unti guys. Yang kena. Yang kawannya cuma dua. Kita masih pakai skill biasa aja. Udah gede tuh guys. Yang bawa payung itu tuh. Apa ini kalau kita pakai ini guys? Dikira mainkast. Tiga game. Waduh. Lawan bossnya langsung. Lala. Ya, 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 ya. Lala. Ini asli guys. Mantap skill guritanya guys. Tapi gurita waktu yang hijau. Kita ngomong. Kita ngomong. Baru. Waduh. Giliran yang bawa payung kurang guys. Langsung ku simpat nah. Woodroot. Tiga ribu. Salah anda. Tuh, kita masih hidup guys. Oke, masih tahu tutorial. Nah, ini baru demik normalnya guys. Karena masih awalan. Kita mau mengeluarkan skill. Itu ada angkanya guys. 0 sama 3. Jadi gak bisa langsung. Tiga gitu. Gak bisa guys. Sama musuhnya juga semakin jakinya dekat. Semakin banyak yang bisa dikena ya. Kira di sini. Jadi ini real main jangkawan. Dapat karakter. Ini mapnya ya. Kita isu ke stack 1.2. Artarnya cibi-cibi. Kalau di mapnya. Karena kita MC. Jadi kayak cuman. Kayak tadi tuh tuh. Gak bisa ikut pertanggungan guys. Langsung kena lima. Langsung kena lima. Musuhnya bisa nge-counter. Oh bukan counter sih. Maksudnya tuh. Dia ini bisa langsung. Kukur. Kayak ganti ganti. Tadi tuh ya. Kayak ganti ganti. Ganti ganti. Ganti ganti. Ganti ganti. Ganti ganti. Ganti ganti. Mantap. Apalagi ini pasti ada gajahnya ya. Oh ada statusnya juga. 1.3 Masih disini juga. Ini lobe-nya ya. Jadi kan bisa prisa-prisa sendiri. Hiroskop kah? Atau gimana? Hiroskop guys. Gagak ya. Habis itu. Di pocok kanan atas. Ini stamina sama kayak bulu ini. Buat gajah modelnya guys. Buat gajahnya kita baru sampai 1.3 Habis itu. Di lilin guys. Di lilin itu berarti. Samina? Nah disini ada juga guys. Jam-jamnya yang kalian harus login ya. 19 sampai 21. Misalnya sih gak ada jamnya lagi ya. Ini ada juga nih. Jam 12 sampai jam 2. Jam 7 sampai jam 9. Ini keren. Ini apa guys? Oh karakternya. Tapi saya gak tau nih dapat karakternya dari mana coy. Tuh. Oh ada cuplikan videonya yang tadi tuh. Ini kater yang kita punya. Oh ada kelas-kelasnya juga ya. Nih. Kalian lihat. Tapi dari senjata aja sih yang bisa saya tebak. Ini swordman. Ini perisai. Ini apa nih? Kayak healer. Ini mage. Ini. Tiga tuh guys. Tiga pedang lambangnya. Gak tau. Tiga pedang lambang tuh apa senjatanya. Oh dia paketan itu kan hammer. Apalagi nih coy. Oh. Kita disuruh ngisi. Ya kalau ngisi guys. Kita gak tau bahasanya sama jebok. Hitungannya percuma. Jadi menurut kalian gimana guys. Kalau menurut saya sih ya game ini seru-seru aja. Habis itu story-nya kerasa banget. Kayak anime-anime gitu. Walaupun ini game bahasa Cina. Nah itu sih. Sama fiturnya kan bisa cek sendiri ya. Saya juga masih bingung guys. Kalau saya cek keseluruhan. Ya. Tahu aja kan. Durasinya nanti kelamaan. Oke. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton